hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yain al-ansori dari triple seven communication hmm kali ini saya akan melanjutkan kelas dasar ya jadi banyak dari maksudnya yang saya ajarin anak didik bukan anak didik sih saya bukan guru soalnya banyak yang belum mengetahui tentang satuan dasar jadi berapa nilainya seperti satu kilo itu berapa satu mega berapa satu mikro itu berapa jadi kita akan pelajari mempelajari tentang itu ya bahkan sebenarnya udah sangat familiar ya mungkin ketika SD ini kita sudah diajarin sama guru-guru kita dulu ya kilo mega eh bahkan kalau kita menyebutkan nilai nominal uang aja kita sudah menggunakan satuan dasar ya seperti 5000 kita menyebutnya satu K atau satu kilo meskipun K nya ditulis huruf besar itu enggak masalah sih tapi seharusnya K itu kecil ya untuk kilo eh seperti lagi kita beli memory card eh satu giga dua giga 16 giga atau kita beli paket data Hai satu giga dua giga berapa sih satu giga itu eh satu gigabyte berapa byte kita akan mempelajarinya di sini ya Oke buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya tekan tanda lonceng buat eh dapat info-info terbaru dari triple seven communication like video ini share juga boleh jika membantu buat temen-temen teman-temen semua Oke lanjut aja ya ke videonya langsung oke jumpa lagi dengan saya kali ini kita akan membahas tentang tangga satuan dasar ya jadi sebelum kita melanjutkan ke kelas berikutnya lebih baik kita mengetahui perkalian dari satuan dasar atau nilai-nilainya ya jadi ini saya bahas secara umum dulu untuk secara spesifik spesifiknya nanti kita bahas satu persatu di tiap komponen kemungkinan ya Hai eh jadi kita harus tahu dulu misalnya satu kilo Ohm berapa Ohm satu Mega Ohm berapa Ohm satu mikro farad berapa farad dan seterusnya nah oke kita mulai aja faktor perkalian tangga satuan dasar yang umum digunakan dalam elektronik Nah jadi kita bahas yang umum-umum ya soalnya banyak juga tapi kita hanya membahas yang umum dan digunakan dalam elektronika nah oke kita lihat dulu di sini ada tabel satuan dasar eh jadi ini tabel satuan dasar yang umum ya nama atau awalan simbol dan faktor perkaliannya oke ada tera ada giga ada mega ada kilo ada mili ada mikro ada nano dan ada piko jadi yang umum dalam elektronika cuma ini aja sebenarnya diantara kilo mili ini ada juga seperti senti desi ya nah mungkin kalau jaman SD dulu kita sering ya sebenarnya sudah banyak yang tahu cuma saya mengingatkan kembali nah simbolnya untuk tera disimbolkan dengan huruf T perkaliannya adalah kali 10 pangkat 12 untuk faktor perkalian untuk giga disimbolkan dengan huruf G besar ya kalau tera T besar Giga G besar faktor perkaliannya kali 10 pangkat 9 untuk mega M besar faktor perkaliannya kali 10 pangkat pangkat 6 untuk kilo kak kecil ya ini kak kecil faktor perkaliannya kali 10 pangkat min tiga eh jadi ini kali 10 pangkat minus tiga mikro simbolnya seperti huruf u eh jadi kali 10 pangkat min 6 simbolnya seperti huruf u apa ini u kecil ya untuk nano simbolnya n kecil faktor perkaliannya kali 10 pangkat min 9 untuk piko 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 P faktor perkaliannya kali 10 pangkat min 12 jadi gampang ya diinget-inget aja eh sedikit catatan ya biasanya yang sering yang sering kita salah atau tertukar ada tiga nah ini antara mega mili mili sama mikro jadi harus hati-hati mega mili sama mikro karena simbolnya kalau mega itu m besar kalau mili m kecil ini sering banget tertukar ya terus lagi kadang kita menulis m seperti mf mili farad cuma kita kadang yang mengertikan jadi mikro farad nah jadi tiga ini harus hati-hati antara mega mili dan mikro ah simbolnya beda ya Oke eh eh Oke sekarang kita masuk ke tangga tangganya ya sebenarnya sama aja antara tabel dan tangga cuma biar lebih mudah biar lebih mudah nanti pasti gampang kok tangga satuan dasar jadi ini satuan dasar satuan dasar bisa kilo Masya sorry sorry satuan dasar bisa Ohm bisa untuk frekuensi bisa Hertz untuk kapasitor bisa kata farad dan lain-lain ya kayak meter juga bisa kilometer milimeter ya sama aja sebenarnya eh jadi disini ada tera kali 10 pangkat 12 ada giga eh lambangnya G besar kali 10 pangkat 9 ada mega M besar kali 10 pangkat 10 pangkat 6 ada kilo kali 10 pangkat 3 terus ini satuan dasarnya satuan dasarnya misalnya Ohm untuk resistor eh satuan Hai satuan dasar farad untuk kapasitor satuan dasar banyak ya frekuensi Hertz dan lain-lain ya eh untuk mili kali 10 pangkat min-3 untuk mikro kali 10 pangkat min-6 eh pokoknya kalian baca sendiri lah diinget-inget aja jadi kalau dari satuan dasar kita naik kita maka menjumpai kilo mega giga dan tera sebenarnya diatasnya lagi ada ya seperti peta terus iksa ya di bawahnya pico juga sebenarnya ada eh Femco ya Femco ada tapi yang umum dipakai cuma ini aja dalam dunia elektronika nah kita lanjutkan contoh penggunaan prefix eh tangga satuan dasar jadi jadi ini contoh penggunaannya ya ini sama kayak tadi tangganya saya sertakan biar kita tahu satu kilo Ohm ini pada resistor ya Ohm satuan resistor maka sama dengan seribu Ohm eh jadi untuk satu kilo Ohm sama dengan seribu Ohm seribu mili ampere sama dengan satu ampere eh pahami dulu nanti saya jelaskan sepuluh pico Farad sama dengan sepuluh kali sepuluh pangkat min-12 Farad dua gigabyte sama dengan dua kali sepuluh pangkat sembilan Byte eh jadi satu kilo Ohm satu kilo Ohm ini kalau turun sama dengan berarti kita memakai satuan dasar Ohm ya resistor Satuan dasarnya Ohm jadi satu kilo Ohm sama dengan seribu Ohm kalau satuan dasarnya ampere saat seribu mili ampere sama dengan satu ampere untuk kapasitor untuk kapasitor satuan dasarnya Farad sepuluh pico Farad sama dengan wow banyak ini sepuluh kali sepuluh pangkat min-12 Farad wow ah nah jadi Hai seperti itu dua gigabyte sama dengan dua kali sepuluh pangkat sembilan Byte eh ini ya ah jangan nggak usah bingung nanti akan ada cara yang lebih mudah eh jadi simak saja dulu Oke kita lanjut Contoh perhitungan ya Contoh penghitungan Penghitungan apa perhitungan sih 1 kilo ohm sama dengan berapa ohm Jadi 1 kilo ohm ini Sama dengan berapa ohm Jadi 1 kali 10 pangkat 3 Jadi 1 kali 10 pangkat 3 10 pangkat 3 ya bisa disederhanakan 10 kali 10 kali 10 Jadi 3 kali Kalau pangkat 6 ya Kalinya sampai 6 Kali 10 kali 10 kali 10 sampai 6 Ini pangkat 3 ya Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 Maka diketemukan hasil 1000 1 kali 1000 Maka 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm Nah ada disini ya Dari ohm Satuan dasar ohm ke kilo ohm Oke sekarang 5 juta mikro farad Ya 5 juta ini ya Ya 5 juta mikro farad Nah dia tangganya disini Berapa farad Nah satuan dasarnya kita pakai farad Ini untuk kapasitor Maka 5 juta kali 10 pangkat Min 6 Maka 5 juta kali minus 1 juta Sama dengan 5 farad Pasti masih bingung ya Susah banget ngitungnya Tenang kita cari yang lebih mudah Contoh penghitungan mudanya Tangga satuan dasar ya Jadi simpelnya seperti ini aja Pangkat min 3 Pangkat min 6 ya Jika turun satu tangga Berarti Dikali 1000 Jika kita turun satu tangga Dikali 1000 Jadi misalnya satuan dasarnya Ohm Kemili ohm Maka kita kalikan 1000 Jika turun ya Kita kali 1000 Kita akan ambil gampangnya Jika naik satu tangga Maka dibagi 1000 Misalnya satuan dasarnya farad Kita naik satu tangga Ke kilo farad Maka kita bagi 1000 Misalnya Kita dari mega Ke giga Naik satu tangga Dari mega ke giga Naik satu tangga Maka kita bagi 1000 Jika turun ya sama aja Dari tera Ke giga Berarti kita Kalikan 1000 Jika turun dua tangga Maka dikali 1 juta Jika turun Satu tangga 1000 Turun dua tangga Sejuta Jadi tambah 0 Tiga kali aja Ini kan seribu Nolnya ada 3 Satu juta Nolnya ada 6 Turun lagi Maka Jika turun tiga tangga Maka dia akan Dikali Satu miliar Turun empat tangga Dikali Satu triliun Jadi Intinya Kalau turun Satu tangga Dikali 1000 Turun dua tangga Dari tera Ke mega Dikali Sejuta Dan seterusnya ya Tambah 0 Tiga kali terus Jadi Misalnya Dari tera Ke mega Turun dua tangga Maka Kita kali Satu juta Saya kasih Sedikit contoh Contoh Perhitungannya Mudahnya ya Dua terabit Berapa Megabit Kita hitung Dia turun Dua tangga Satu Dua Dari tera Ke mega Satu Dua Maka Dikali Seribu Dikali Sejuta Maka Dua Kali Satu Juta Maka Kita ketemukan Dua terabit Sama Dengan Dua Juta Megabit Nah Jadi Satu tangga Ini nilainya Seribu 27 Ribu Kilo Ohm Berapa Mega Ohm Kita lihat Disini ya Tangganya 27 Ribu Kilo Ohm Berapa Mega Ohm Dia naik Naik Satu tangga Maka Dibagi ya Kalau naik Maka 27 Ribu Dibagi Seribu Karena Naiknya Cuma Satu tangga Maka Diketemukan 27 Mega Ohm 5 Kilo Volt Berapa Milivolt Kita Hitung lagi Satuannya Volt Ini berarti Dari Kilo Volt Ke Millivolt Satu Dua Seribu Sejuta Maka Hasilnya Adalah 5 Kali Satu Juta 5 Juta Millivolt Jadi 5 Kilo Vol Sama Dengan 5 Juta Millivolt Oke Oke Itu tadi Sedikit Pengetahuan saya Bagaimana Untuk Mengetahui Nilai Dasar Karena Sebelum Kita Melanjutkan Untuk Kelas Dasar Kita Harus Tahu Nilai Nilainya Agar Di Kedepannya Kita Gak Bingung 1 Kilo Ohm Berapa Jadi Akan Mempermudah Jadi Akan Ada Video Selanjutnya Kita Akan Tahu Basicnya Jadi Semoga Sedikit Ilmu Itu Membantu Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jika Ada Saran Dan Lain-lain Silahkan Tulis Di Komentar Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh